Sekarang gue mau bacain puisi nih. Doa pahit, doa-doa yang mempajarkan sudah dingin di temimu waktu. Ayat-ayat saling berpantulan menjadi gemah di goa batinku. Doa-doa sudah dingin dan ayat-ayat menjadi gemah. Tetapi ketika sembahyang aku lelah dan bising sekali. Holy Land Lock Marks ini tidak bisa dikatakan wireless mic yang murah. Karena harganya mungkin bagi sebagian orang termasuk cukup mahal. Tapi gue berani referensiin buat kalian bahwa wireless mic ini menjadi salah satu wireless mic terbaik untuk pemula. Apalagi buat kalian yang tidak begitu bisa mengedit audio. Penasaran kenapa? Mari kita cek di video kali ini. Di dalam konten video, tentunya kualitas audio merupakan elemen terpenting. Sebagus apapun kualitas video kita, jika audionya penuh noise itu sangat tidak enak untuk didengar. Contohnya seperti ini. Holy Land Lock Marks ini merupakan salah satu wireless mic terbaik yang pernah gue coba. Oleh karena itu, muncul yang namanya istilah audio visual. Dimana kita jauh lebih mengedepankan kualitas audionya terlebih dahulu baru visual. Karena sebagus apapun kualitas visual kalian, jika audionya jelek, itu akan sangat bermasalah. Kualitas audio yang baik itu akan mengangkat kualitas dari video kalian. Walaupun kalian hanya merekam dengan HP. Seperti kita juga pernah pakai di lapangan ya. Kita untuk review badminton misalnya, lapangan badminton kan sangat berisik. Itu sangat penting. Kita memiliki kualitas audio yang baik. Untuk urusan wireless mic, mungkin ini bukan wireless mic pertama gue. Sebelumnya gue udah punya namanya Rode Filmmaker. Rode Filmmaker ini terdiri dari satu receiver dan satu transmitter saja. Nah dulu gue beli ini tuh 4 juta setengah kurang lebih. Kebayang dengan harga 4 juta setengah, gue cuma dapet satu transmitter saja. Tapi untuk Rode sendiri, kualitas audionya sudah sangat tidak bisa diragukan lagi. Sudah sangat bagus dan sangat proper. Kemudian apa sih yang membuat gue pindah dari Rode Filmmaker seperti ini menjadi wireless mic seperti ini? Awalnya gue sempat meragukan apakah wireless mic seperti ini memiliki daya tahan baterai yang cukup panjang dan juga kualitas audio yang cukup baik. Karena jujur, baterai yang tertanam di dalam internalnya ini, gue takutnya lama-kelamaan dia akan berkurang sesuai dengan pemakaian kita. Dibandingkan dengan Rode Filmmaker seperti ini yang menggunakan baterai AA, gue jauh lebih tenang karena umur pakaiannya pasti akan jauh lebih panjang. Karena dia tidak memiliki baterai internal ya. Tapi yang membuat gue pindah ke sini dengan yakin, gue butuh banget karena gue butuh suatu wireless mic yang ringkas, kecil, dan mudah dibawa-bawa. Dan selain gue juga banyak kebutuhan syuting di lapangan seperti konten badminton tadi, itu kan membutuhkan alat yang kecil yang bisa ditempel di baju yang bisa kita dengan gampangnya pasangkan pada talent kita dan dia dengan fleksibel bisa beraksi di lapangan. Kemudian juga untuk misalnya kita punya talent yang perempuan, itu bisa kita selipkan di bajunya dengan lebih mudah. Kebayang kalau seperti ini ya, besarnya, mau diselipkan pun akan menonjol kemana-mana gitu ya. Itu sangat menjadi kurang estetik jadinya. Kemudian untuk wireless mic ini juga bukan apa yang menjadi target gue dari awal gitu. Karena gue waktu itu coba cari, ternyata yang paling cukup dengan kebutuhan gue adalah dari DJI Mic. DJI Mic itu dia memiliki internal recording sebanyak 8GB dan kemudian dia juga akhirnya bisa membuat gue lebih praktis. Misalnya gue nggak perlu colok ke kamera atau colok ke HP, kita tinggal shooting run and gun doang tuh, kita bisa matching-in di akhir video. Misalnya kita mau bikin konten yang kejar-kejaran nih, karena momennya cukup singkat untuk mengejar momen, akhirnya kita harus langsung cepat kejar momen tersebut, nggak keburu untuk colok-colok kabel. Nah, akhirnya gue record di internal recording, kemudian nanti waktu pas editing kita bisa match gitu. Jadi sangat mempersingkat waktu. Selain itu, karena memiliki internal recording tadi, kita nggak perlu khawatir kalau sampai harus lepas sinyal atau hilang sinyal ya. Jadi karena dia bisa di-record di dalam internal, kita bisa membackup recordingnya di dalam transmitter kita gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, yang menarik dari model DJI dan juga Holy Land tersebut, ini memiliki colokan jack 3,5. Makanya ketika gue melihat Holy Land release yang mirip banget fiturnya dengan DJI, gue langsung auto-beli nih gitu tanpa harus mikir panjang. Karena ini yang bener-bener gue cari, memiliki jack 3,5 di transmitter-nya. Jack 3,5 ini fungsinya buat apa? Untuk mencolokkan lavalier kepada transmitter kita. Untuk bisa kita clip-on di baju. Kemudian apalagi sih keunggulan dari wireless mic seperti ini, kita memiliki keleluasaan ya untuk mencolokkan ini ke HP secara langsung. Karena dia di paket penjualannya sendiri ya, memberikan beberapa kabel untuk dicolokkan ke USB-C atau ke Lightning. Ya, di sini udah ada komplit semua gitu ya. Nah, jadi ini gunanya buat apa? Untuk misalnya kita bikin konten-konten live, IG live, TikTok live, apapun itu. Jadi, untuk konten-konten live kita bisa langsung pakai dan kualitas audio kita pasti dijamin bagus. Kenapa sih gue nggak ngambil DJI mic? Pada akhirnya malah ngambil si Holy Land Lug Max ini. Karena harganya ini yang gue bilang agak mahal ya, 5,2 juta untuk sebuah wireless mic gitu. Walaupun dia memiliki dua transmitter. Jadi, ternyata penantian gue nggak sia-sia. Si Holy Land ini dia ngeluarin di harga 4 juta setengah lah kurang lebih. Kemudian, kalau bagi kalian nanya, kan masih harganya 4 jutaan, bahkan ada yang 1-2 jutaan udah bagus. Nah, tapi gue ada beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan kalian. Yang pertama adalah noise reduction. Noise reduction-nya dari si Holy Land Lug Max ini sangat bagus banget. Dan gue udah pernah coba di kondisi ribut pun, kualitas suaranya tetap masih bisa clear banget. Dan, dia pun bagusnya bisa menghilangkan reverb-reverb ya, dari gema-gema dari ruangan. Contoh seperti ruangan ini tuh sebenarnya cukup bergema. Tapi karena noise reduction-nya aktif, dia bisa mengurangi gema dari ruangan tersebut. Untuk pengujian dari noise reduction-nya ini, gue juga sudah tes, dan mari kita cek videonya. Oke guys, ini fitur normal ya, tanpa noise reduction. Gimana suaranya? Seperti kalian dengar, di samping saya ini lagi ada yang bangun-bangun rumah, ruko, entah apa itu. Kalian bisa dengar detail-detail risiknya. Ini gimana masuk ke suara mikrofon sayanya, saya nggak tahu. Oke guys, ini fitur normal ya, tanpa noise reduction. Gimana suaranya? Seperti kalian dengar, di samping saya ini lagi ada yang bangun-bangun rumah, ruko, entah apa itu. Kalian bisa dengar detail-detail risiknya. Ini gimana masuk ke suara mikrofon sayanya, saya nggak tahu. Oke, ini gue pakai ambien suara macetnya. Bisa kedengaran suara risiknya. Sekarang gue mau bacain puisi nih. Doa, doa-doa yang kupanjatkan sudah dingin di tebing waktu. Ayat-ayat selalu kepat bulan menjadi gemah di doa batiriku. Doa-doa sudah dingin dan ayat-ayat menjadi gemah. Tetapi, ketika sembahyang aku lelah dan bising sekali. Isi hati di lahap kecamung ombak yang menjeritkan rindu. Siang malam menerka-nerka ruwetnya jalanmu, sambil menyusuri langkah kaki para orang kudus. Menerka jalanmu dan menyusuri kesucian jiwa, hingga bersusah payah menggambar peta menuju surga, agar tidak tersesat dalam pencarian dan kepulanganku. Gemerlap malam telah lama menjadi jantungku, dan bintang dari langitku tenggak penderitaannya, hingga aku berbicara dalam bahasa kesedihan, dan suaraku memadat oleh perasaan yang dalam. Tapi aku tak ingin lagi jadi pengembara gelapan, yang memburu kemesraan pada segala yang telah. Seperti merabah ajal hingga tertusuk pahitnya, dan doa-doa ku hanya menjelma gemah hantu. Perlahan, sinar bulan membakar habis diriku, dan yang tersisa hanyalah suara terkecil, memohon untuk dibersihkan dengan api suci, yang menyala oleh kepedihan air mata. Trompet berbunyi, tanah lapang terbakar, darah mendiri. Lonceng berbunyi, keloneng dalam gelap, hantu bermimpi. Dingin melengking kuburan tanpa nisan, juga tangisan. Pertemuan kita memang terbilang tak menyenangkan, dengan latar gelap malam dingin dan sunyi. Melibatkan benci, takut, dan air mata. Bahkan sang maaf dan ikhlas tak ingin hadir. Namun lambat laut, hati ini mulai terbiasa. Mulai berbaur dengan rasa-rasa tak tenang, sesak, dan nyeri. Dan yang terpenting, hati dengan luka ini, sudah merupakan apa itu air mata. Begitu mengenalmu, aku mati rasa, seperti tenggelam di lautan tinta hitam. Perlahan, menyelimuti seluruh tubuhku, memaksakan diri menyamanakan kepalaku, bersandar padamu ruang gelapu. Yang kedua adalah, jarak yang bisa mencapai 250 meter dari receiver-nya. Kebayang kalau kalian sebagai pekerja event, ini pun menjadi salah satu alat yang sering gue bawa. Jadi, misalnya gue punya sebuah laptop yang mau disambungkan dengan kabel di jarak 200 meter, itu kebayang bahwa kabelnya panjang banget dan harus dijalurkan dengan panjang seperti itu, sangat terlalu beresiko. Dan gue biasanya mencolokkan si transmitter-nya ini ke laptop dan kemudian gue colokin si receiver-nya di mixer untuk kita bisa play audio secara live. Yang ketiga adalah sensitivity dari audionya. Nah, sensitivity-nya ini sangat bagus banget. Dia dari range 20 sampai 20 kHz. Sedangkan kalau si DJI Max sendiri, dia mulai dari 50 sampai 20 kHz. Walaupun bisa dibilang 50 sampai 20 pun itu kita nggak terlalu bisa bedain sebenarnya. Nah, yang keempat ini mungkin yang menjadi pertimbangan paling penting. Walaupun harganya mungkin lebih tinggi ya dibanding mic-nya 1-2 jutaan, yang paling penting adalah kalian punya internal recording sampai 8GB. 8GB itu bisa 14 jam. Kebayang kita bisa punya penyimpanan data yang cukup banyak ya untuk di audionya. Dan yang bagusnya lagi, dia tuh bisa memfolderkan perharinya. Misalnya gue lupa nggak format atau lupa nggak copy ke komputer. Gue bisa lihat per foldernya. Jadi, gue bisa melihat itu secara rapi di komputer kita. Dan itu untuk ngedit, itu sangat enak banget. Untuk internal recording sendiri, dia sih tetap masih di 24-bit ya. Kalau kita lihat, mungkin sekarang banyak brand-brand yang besar seperti Rode sendiri, dia mengeluarkan sudah 32-bit. Nah, untuk 32-bit, untuk 16-bit, untuk 24-bit, mungkin nanti gue bahas di video lain ya. Tapi 24-bit ini menjadi sangat sweet spot banget buat kita. Karena 24-bit masih bisa cukup proper untuk di-edit. Kalau kita colokin ke kamera, itu biasanya turun sampai 16-bit. Jadi, kalaupun kita punya audio itu sampai 32-bit, tapi kalau kita colok di kamera langsung, di jack 3.5-nya, dia akan turun sampai 16-bit. Nah, 32-bit mungkin akan menjadi trend ke depan, tapi buat kita sekarang, 24-bit itu sangat cukup sekali. Memang sih, untuk 32-bit, kita akan sangat lebih nyaman. Walaupun audionya kualitasnya bakal terlalu krak atau terlalu rendah, dia akan bisa meredam atau bisa mengembalikan ke level yang proper. Nah, untuk urusan SNR-nya atau Signal to Ratio, dia tuh bisa mencapai 70 dB. Nah, kenapa sih pentingnya Signal to Ratio ini? Gunanya buat membuat konten-konten ASMR. Nah, biasanya untuk sebuah peralatan audio dikatakan sangat proper kalau dia memiliki SNR dinilai 60. Jadi, di angka 70 ini sudah sangat-sangat bagus, sangat-sangat sensitif. Biasanya buat apa sih? Misalnya kita mau bikin konten-konten yang sound effect ya, efek-efek yang sangat-sangat, apa, cuma buat plastik lah, krecek-recek-recek. Nah, itu bisa sangat sensitif sekali. Dari segi kepraktisannya, nah, si Holy Land Lugmax ini nggak kalah sama si DJI. Dia juga memiliki magnet yang bisa dicopot dan bisa ditempel di baju kalian atau ditempel di sudut-sudut yang disembunyikan. Gunanya buat apa? Biasanya kalau bikin film nih, kita bisa menyembunyikan ini di sudut-sudut yang bisa nggak terlalu kelihatan di kamera. Untuk dari kelemahannya, pasti ada kelemahannya. Yang pertama adalah kualitas audio yang mentok di 24-bit. Karena tadi gue udah pernah bahas ya, sekarang trendnya di 32-bit. Jadi, 24-bit kita dibilang cukup ketinggalan, tapi masih bisa dibilang proper. Nah, kalau misalnya kita udah kekadung beli 24-bit yang seperti ini, kita masih bisa pakai di 32-bit dengan cara mencolokkan si receiver-nya pada alat seperti Taskam Portacarture X8 yang sudah support recording 32-bit. Jadi, walaupun source-nya 24-bit, karena kita colokin di 32-bit, kita bisa mendapatkan hasil audio di 32-bit. Apa sih yang menjadi keunggulan buat si Holy Land Lark Max ini? Holy Land Lark Max ini cocok buat kalian yang suka live. Karena dia memiliki noise reduction yang sudah ada di dalam alatnya. Jadi, kalian nggak perlu ngedit-ngedit, apalagi kalau live ya, live nggak mungkin bisa diedit gitu. Kalian harus bisa langsung mendapatkan kualitas audio yang bagus. Nah, 32-bit, dia akan sangat cocok buat kalian yang suka mengedit audionya kembali. Karena kalian bisa menaikkan volume sesuai dengan yang kalian mau atau menurunkan audio-audio yang nge-peek yang sudah mungkin kalau di 24-bit nggak bisa diedit, di 32-bit itu bisa banget kembali kesempurna seperti layaknya audio yang proper. Jadi, untuk yang si Rode Wireless Pro mungkin ya, itu yang 32-bit. Dia sangat cocok buat orang-orang yang suka bikin konten yang untuk diedit kembali. Yang ketiga yang menjadi kelemahan dari si Holy Land Lark Max ini adalah hasil audio yang tidak sesuai dengan karakter asli suara kita. Dia memiliki frekuensi high yang cukup tinggi. Jadi, kalau bisa dibilang, ini bukan suara aslinya gue. Ini sudah diproses by software atau by hardware di dalamnya. Jadi, gue nggak tahu dia nge-tweaknya gimana, tapi yang pasti gue ngerasain high-nya itu cukup tinggi di sini. Jadi, cukup tajam gitu ya rasanya. Nah, yang keempat itu adalah dari receiver-nya. Nah, ini receiver-nya agak-agak ketinggalan sama si DJI. Karena kalau gue lihat yang DJI punya, itu sangat gampang dicolokin dengan si converter-nya. Jadi, nggak perlu pakai kabel yang harus menggelantung begitu. Nah, jadi gue bilang kalau untuk receiver, gue lebih suka yang punya DJI punya. Kelemahan yang kelima adalah receiver-nya ini suka longgar waktu dijepit di kamera. Ini mungkin harus diperbaiki oleh Holy Land. Karena walaupun gue coba colokin secara vertikal atau horizontal, itu sangat mudah geser-geser. Nah, yang ke-6 adalah wireless mic seperti ini, walaupun gue beli juga yang DJI, dia tuh nggak bisa pilih channel. Nah, gue punya pengalaman kalau audio yang tidak bisa pilih channel, itu bisa mengganggu kalau kita pakai alat audio yang lain. Misalnya seperti Toa atau yang lain yang punya channel-channel. Karena gue pernah waktu itu, dia tabrakan channel-nya dengan si channel Toa. Nah, jadi penting banget untuk mencek kebutuhan dari audio kalian. Nah, yang ke-7 adalah pouch yang kecil dan langgung. Ini tuh pouch-nya bagus sih. Kita bisa dikasih tambahan ya. Bisa untuk masukin kabel-kabel di sini. Tapi ini tuh nanggung banget. Nggak bisa masukin lavalier. Ini sudah mepet banget nih. Sudah dengan converter-converter dan dead cat-nya ya. Jadi, untuk masukin lavalier, kita butuh pouch tambahan lagi. Ini menjadi satu kekurangan yang paling gue nggak suka. Kesimpulannya, gue sangat puas sudah satu bulan pakai alat ini. Setelah dia memiliki internal recording dan noise reduction, untuk harga segini, mungkin gue sangat puas banget dibandingkan dulu jaman gue beli awal-awal si Rode ini. Jadi, buat kalian yang mau coba, silakan. Gue sih saranin kalian coba ke toko dan rasain perbedaan pakai noise reduction dan tidak pakai noise reduction. Karena itu sangat membantu kalian. Oke? See you in the next video. sub indo by broth3rmax